Saatnya kita menyimak informasi-informasi apa saja yang diangkat oleh surat kabar yang terbit hari ini. Pendaftaran rakyat, ini kemarin dampak gempa tektonik yang terjadi di Banjarnegara 4,4 sekalian Richter. Ini kedalamannya 4 km. Ini menewaskan 2 korban jiwa, ada ASEP 13 tahun, ini warga desa Kasinoman dan juga Kasri 80 tahun, warga desa Kertosari, Kecamatan Kali Bening. Dan ini ada 316 rumah rusak rinciannya di desa Kertosari 62 unit di desa Kasinoman ini yang terparah. 217 unit dan desa Pelorengan 37 unit. Dan 4 masjid hancur gedung SMP 2 Kali Bening juga mengalami rusak parah. Kalau kita lihat di sini digambar memang dampak yang ditimbulkan akibat gempa kemarin cukup parah. Ada yang menginap di hotel mewah 14 hari, 60 pelaku curah ditangkap. Ini dalam dari jajaran Polda Dem, nangkap 60 tersangka kasus pencurian dengan pemberatan. Ini dari luar kota bahkan sindikat-sindikat. Ada satu kelompok dari Semarang yang menginap di hotel berbintang 5 sebelum melakukan aksinya di rumah-rumah kosong. Ada juga di tempat kos-kosan yang seringkali ditinggalkan oleh penghuninya. Ada Pipil Pres, lobby elit kian kencang. Ini setelah terbentuk dua kubu, yakni kubu mungkin saja nanti Jokowi Dodo dan juga ada kubu Prabowo Subianto. Masih dimungkinkan terbentuk poros ketiga. Dan kemarin Menko Pol Fuka Miranto yang juga ketua Dewan Pembina Partai Hanura menemui SBY. Dan ini terkait perbincangan pemilu kada. Dan judul bicara dari Parti Demokrat, Syarif, membantah jika pertemuan tersebut membahas tentang Pilpres. Tercepat dan teriri di Asia, Semarang UGM melaju di ajang DWS Dunia. Ini yang terbaru memang dari menjuarai Driver World Championship Asia Tenggara di Singapura. Dan ini menjadi yang tercepat dan bahan bakar teriri. Dan selanjutnya tim dari UGM ini akan belaga di ajang DWS yang lebih tinggi di tingkat dunia di London Inggris 8 Juli 2018 mendatang. Dan yang kabar terbaru adalah jelang libur Idul Fitri, cuti bersama tambah tiga hari. Ini tentunya kabar gembira begitu. Karena pemerintah akan menambah cuti tanggal 11, 12 dan 20 Juni. Artinya mulai dari tanggal 11 sampai 20 Juni masyarakat di buru begitu. Dan ini pertimbangannya agar kemacetan bisa diurai tidak separah mudik-mudik sebelumnya. Informasi-informasi selengkapnya bisa Anda baca di Kedaulatan Rakyat yang terbit hari ini. Ya baik, untuk Tribun Jogjo pagi hari ini juga masih mengangkat soal gempa tektonik begitu ya. Akibat dari gempa tektonik yang terjadi di Banjar, ada masyarakat yang mengungsi begitu. Dan kemudian informasi dari Kulon Progo ini soal, ini tulisannya amplop Hasto sempat gogrok gitu ya, gogrok jatuh begitu ya. Ini tidak tahu apa maksudnya saat itu memang diketahui bahwa Hasto membawa amplop. Kalau ditanya amplop untuk apa, tidak mungkin Hasto memberikan uang begitu kepada warga yang menolak untuk pindah dari lahan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan bandara. Karena pastinya ganti ruginya justru lebih besar atau miliaran begitu. Ini masih dilakukan pendekatan oleh Bupati Hasto Wardoyo kepada warga yang menolak untuk pindah begitu ya. Tercatat masih ada 10 rumah hingga 10 April kemarin yang masih bertahan. Dan ini SP3 dilayangkan pada 25 April mendatang. Ini otomatis akan langsung pembersihan atau eksekusi lahan begitu ya. Kemudian informasi lainnya dari kebijakan Brink Harjo yang beroperasi hingga malam ada beberapa pedagang yang mengeluh karena mungkin penghasilannya karena berbeda sif begitu ya. Saat sif ramai atau pengunjung ramai mereka mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang lebih besar. Namun saat malam mungkin pengunjung sudah mulai sepi mereka otomatis mendapat penghasilan yang lebih sedikit. Kemudian informasi lain dari Lomba Gobak Sodor di Ajang Gelar Wisata Museum Sonobudoyo di 2018 ini diharapkan bisa menjadi kurikulum begitu ya. Gobak Sodor karena ini olahraga tradisional termasuk seperti itu. Dan ini mulai digiatkan lagi oleh sejumlah sekolah agar menambah lagi pengetahuan soal beberapa olahraga tradisional begitu. Kemudian informasi dari Malioborobrit soal kriminal Poloda yang mengungkap 41 kasus curhat dengan 60 tersangka kemudian ada 125 ribu rumah yang belum memakai listrik. Ini ada kebijakan dari Menteri SDM yang diharapkan APB DDI juga bisa menyumbang 125 ribu kepala rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik yang besarannya 1,3 juta persambungan. Itu dia beberapa informasi dari Tribun Jogja. Dan kita menuju ke Harian Jogja. Pemirsa informasi yang diangkat juga gambar-gambar yang dimuat di Aliam Jogja ini juga masih terkait dengan bencana alam yang terjadi di Banjar Negara. Lindung Banjar Negara ini akibat sesar lokal. Kemudian headline di Harian Jogja hari ini adalah kemiskinan DDI yang sukar diatasi. Ini karena diakibatkan penanggulangannya belum sepenuhnya tepat sasaran. Presentasi penduduk meskin di DDI sejak 2011 ini selalu berada di kisaran 14-16 persen. Tidak pernah di bawah 10 persen. Di informasi yang lain tentang terkait dengan kebutuhan energi, Menteri SDM minta DDI selesaikan urusan listrik. Demikian beberapa informasi yang bisa Anda baca di Harian Jogja untuk edisi hari ini. Ya itu lagi informasi lan surat kabar dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca. Berdasarkan informasi badan metrologi, klimatologi dan geofisika Yogyakarta. Cuaca di wilayah DDI hari ini untuk kota Yogyakarta dan juga kabupaten Bantul diprediksi berawan. Pulau Progo, Gunung Kidul hari ini diperkirakan hujan ringan. Sementara waspada potensi hujan petir di kabupaten Sleman dengan suhu rata-rata antara 23-32 derajat Celcius. Baik untuk Jawa Tengah hari ini di Purworejo dan Kelaten diprediksi hujan ringan. Sementara untuk Magelang, Seloma pun Sukoharjo hujan sedang dengan suhu seluruhnya rata-rata 24-32 derajat Celcius. Dan informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di seputar Jogja pagi edisi hari ini. Saatnya kami bertiga undur diri, saya Heri Purnomo, saya Rita, dan saya Eris Bustil. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan salam Indonesia.